Masih ngomongin soal sate nih, tapi sate yang ini jadi kesukaan masyarakat Mojokerto. Sate keong namanya. Sate ini gak cuma enak disantah pake nasi, bisa juga kok jadi cemilan sore, teman ngobrol cantik sama keluarga. Asik kan? Bikin sate keong dibuat dengan bumbu khas Lusantara. Kalau bahan utamanya jelas keong sawah. Itu loh sejenis siput air yang sering dijumpai di perairan tawar Asia Tropis. Di beberapa daerah, keong sawah ini dikenal dengan nama keong gondang atau tutut. Sebelum dimasak, keong sawah ini harus direndam dengan air mendidih atau dibekukan, FEMS. Tujuannya untuk membunuh parasit yang ada di dalam keong. Biar gampang dimakan, keluarin daging keong sawah dari cangkangnya. Biar gampang, pake alat bantu, FEMS. Biar lebih cepat matangnya. Sekarang, olah bumbu dasarnya. Bawang putih dan bawang merah wajib ada ya. Biar rasanya pas, jumlah bawang merah dua kali lebih banyak dari bawang putih. Maklum, FEMS, bawang putih memiliki bau yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi rasa masakan. Tinggal masukin keong sawah deh. Biar lebih sedap, kasih garam. Sip, keongnya udah matang nih. Supaya lebih mantap, bikin bumbu sate keong dulu, FEMS. Masih sama seperti sate pada umumnya. Bumbu yang dipakai dibuat dari kacang tanah goreng. Haluskan dan beri campuran air, gula merah, dan kecap manis. Aduk sampai rata deh. Jangan lupa, kasih jeruk nipis biar makin segar. Tinggal masak daging keong yang udah ditucuk sate deh. Biar gampang dipanggang, cukup isi 4 keong aja, FEMS. Sulupin dulu daging keong ke dalam minyak sayur yang sudah dikasih kecap. Bakar deh sampai matang. Eits, hati-hati ya, jangan sampai keongnya gosong. Nanti rasanya bisa jadi pahit dong. FEMS, sate keong dan oseng-oseng ini kalau udah diolah dengan tepat, rasanya luar biasa.